Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 187 lagi, yaitu bagian E. Bacalah teks pada worksheet 426 kembali, yaitu yang ini ya, 426 ya ini. My study habit-habit. Kemudian lengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Nomor 1 telah dibuatkan untuk kamu. Nah ini untuk nomor 1, monita area belajar si monita adalah di sudut kamar tidurnya. Nah ini jawabannya ya, corner dan bedroom. Nah, dia memiliki sebuah titik-titik, sebuah titik-titik, sebuah titik-titik, dan sebuah titik-titik pada area belajarnya. Apa-apa saja, ada meja, ada kursi, ada rak buku, dan lampu meja. Kemudian yang nomor 3, dia biasanya membuat catatan untuk kata-kata baru, dan titik-titik pada titik-titiknya. Nah jawabannya adalah makna, dan maknanya pada sebuah flashcard. Kemudian nomor 4, monita dan teman belajarnya selalu help each other, selalu membantu satu sama lainnya. Nah, selalu saling membantu ini ya. Kemudian nomor 5, dia selalu memberikan dirinya sendiri beberapa reward atau penghargaan ya. Seperti coklat atau es krim, itu untuk worksheet 428. Nah, kita lanjut pada bagian F, mengobservasi atau memperhatikan susunan dari deskriptif tag di bawah berikut ini tentang kebiasaan belajar si monita. Nah, ini tabel 46, strukturnya seperti ini, ada identifikasi, kemudian ada deskripsi, deskripsi itu terdiri dari fitur pertama, kedua, ketiga, dan ada komentar terakhir. Nah, mana-mana saja bagian dari identifikasi. Jadi, identifikasi itu adalah sebuah orientasi umum terhadap topiknya. Jadi, apa yang akan disampaikan pada teks tersebut. Yang mana identifikasinya pada teks yang di atas, ya ini dia. I am a very organized person. Saya adalah orang yang teratur. Nah, deskripsinya, fitur pertama itu bagian studi area, area belajarnya. Nah, kita baca teksnya. Pertama, saya mempunyai sebuah tempat untuk belajar. Itu tidak perlu besar. Saya menggunakan sebuah sudut dari ruang tidur saya sebagai area belajar. Saya memiliki sebuah meja, sebuah kursi, sebuah rak buku, dan sebuah lampu meja di sana. Nah, kedua, saya selalu menjaga semuanya terorganisasi atau teratur. Meja saya sangat rapi. Saya meletakkan buku-buku jauh, ya dijauhkan buku-bukunya ketika saya tidak membacanya. Nah, itu fitur pertama untuk area belajar. Fitur kedua itu lesson review atau mengulangi pelajaran. Nah, ini yang bagian fitur kedua ini adalah yang berikut ini. Ketiga, ketika saya belajar, saya mengulangi pelajaran saya. Saya biasanya membuat catatan untuk poin-poin penting. Terkadang, saya membuat sebuah mind map atau peta pikiran untuk catatan saya. Keempat, saya juga membuat sebuah flashcard untuk mengingat vocabulary kosa kata baru. Vocabulary itu kosa kata, ya. Saya menggunakan kertas warna-warni dan meringnya, ya, untuk menyatukannya. Ringnya itu seperti ini. Kita lihat ke atas. Nah, ini dia membuat ringnya. Ini seperti ini, flashcard-nya seperti itu. Dan dibuatnya ring di sini. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian fitur ketiga itu teman belajar. Nah, terakhir, saya juga memiliki seorang teman belajar untuk saling bantu. Dia merupakan teman sekelas kak saya. Dan dia juga belajar dengan baik. Nah, itu untuk fitur ketiganya. Nah, berikutnya adalah komentar. Apa komentarnya? Saya bahagia dengan, atau saya senang dengan proses belajar saya. Saya kadang-kadang memberi diri saya sendiri itu semacam penghargaan. Beberapa buah penghargaan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.